Intro Swastiastu, salam congkak, salam congkak, salam congkak Pembukaannya Kak Bemo itu harus di salam congkak Congor Kak Bemo ya Hari ini akan melanjutkan bersuah kembali dengan Kak Bemo Channel Yang baru sempat menemukan channel Kak Bemo Ke vlog sehariannya Kak Bemo mukbang masakan istri Sambil berendam di kolam ya Ini syukur kita punya tempat namanya Plotting Try Memang khusus untuk digunakan Kalau kita makan sambil berendam Ini juga favorit sekali Di pilar-pilar daerah Ubud Kalau banyak kapal-kapal yang lagi honeymoon Yang mau makan breakfast atau makan siang di kolam Harus menggunakan Plotting Try Hari ini sayur Sayur nangka Ini bukan sembarang nangka Plus cukur undis Kalau di Jawa penangkendis mungkin ya Ini tempe goreng slice Disi tepung Tepung ikan Kerupuk Kerupuk beras yang kriuk Menu utama Ikan goreng Kakak Bumbu Sambal Bongkot Ini Bongkot punya rasa khas sekali ya Terus temis Mie Kacang tanah digoreng Ikan teri Ini sangat Mantep sekali ini Bagaimana rasanya Bagaimana keseruannya Kita mulai ya Bagaimana keseruannya Yang bertanya Kotumen Nasinya warna putih Gak mau ya Ini Stok beras merahnya Sudah habis nih Supplier datang terlambat Kita sekali-sekali Mengubah dengan Nasi putih Dengan takaran Yang terlalu banyak ya Yang terlalu banyak ya Yang terlalu banyak ya Yang terlalu banyak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini menu lumayan komplit nih selamat menikmati 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 semuanya enak nih kuncinya makanan enak tuh pelan-pelan nikmati ya pas perut lapar pelan-pelan biar tidak terjadi mah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Memang kalau kita pintar mengolah bahan makanan yang disediakan oleh halam oleh Tuhan ya berbagai macam ragamnya selamat menikmati dan terkenal ibu-ibu kita ya benar-benar sungguh kreatif dalam mengolah bahan makanan cara pengolahan makanan juga lumayan ada yang digoreng steam atau dikukus ada yang dibungkus daun ya dipanggang akan ada yang dimakan mentah-mentah seperti beberapa sayuran yang dipakai lalapan seperti ini juga ya semestinya dari kedelai diolah jadi tempe goreng itu termasuk lauk terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati